Intro Oke, pertama kita bentuk dulu desainnya Saya membuat bentuk hexagon Kemudian saya tentukan ukurannya Saya menggunakan ukuran 30 cm Dan kelebarannya 10,5 cm Oke, langsung kita ke workshop ya Saya menggunakan kayu recycle Ini adalah palet bekas Berjenis kayu pinus atau pinewood Pertama saya planer terlebih dahulu Setelah semuanya halus Mulai dari permukaan Kemudian ke edgingnya juga Tahap selanjutnya adalah Memotong ya Memotong kayu ini menjadi ukuran yang kita inginkan Saya tadi menggunakan ukuran 10,5 cm Untuk lebarnya Tahap selanjutnya adalah Melakukan pemotongan Disini saya menggunakan sudut 30 derajat Jadi nanti supaya Keenam buah potongan ini Kalau digabungkan Bisa membentuk sebuah Bentuk hexagon Kemudian potongan Potongan-potongan tadi Kita satukan Menggunakan cell tape Setelah semua secure aman Kita kasih lem Lem agar kuat Merekat Kemudian kita bentuk Menjadi Bentuk yang tadi kita inginkan Setelah itu Jangan lupa di clamp ya Kita menggunakan clamp tali Lalu kita diamkan Sekitar 2 jam Lamp yang meleleh lebih baik Dibersihkan dengan lap basah Karena kalau Lamp yang sempat mengering Itu akan menyulitkan kita Dalam melakukan pengerjaan Kemudian disini saya mengulang Proses yang sama Ini dikarenakan Saya membuat 2 buah rak gantung Yang pertama tadi berukuran 25 cm Dan yang ini 30 cm ya Diameternya Agak besar sedikit Prosesnya sama persis Pertama di solatip Kemudian di lem Setelah itu di clamp Menggunakan clamp tali Nah kalau proses ini Adalah Proses dimana Saya membuat pengunci Supaya tidak mudah lepas Karena tadi hanya Mengandalkan lem Dan juga clamp ya Inilah yang saya maksud Membuat pengunci tadi Jadi supaya tidak mudah Lepas aja sih Sebenarnya lemnya ini Sudah kuat Cuman lebih Menguatkan lagi Nah setelah kering Proses selanjutnya adalah Menggergaji Bagian-bagian tadi Supaya dia rata Dengan permukaannya Kemudian di amplas lagi Supaya permukaannya Benar-benar rata Setelah itu Baru kita finishing Menggunakan cat Lalu yang tadi Yang berukuran lebih besar Saya tambahkan Selving lagi Di tengahnya Lebih tepatnya Divider ya Untuk pembatas Jadi lebih banyak tempat Nanti untuk menaruh barang Saya hanya melakukan Pengeleman Kemudian Saya perkuat lagi Dengan paku tembak Sebelum dilakukan Pengecatan Saya tutupi bagian Edgingnya Menggunakan Cell tip Agar tidak terkena cat Karena nanti Bagian luarnya Hanya akan saya Purnis Saya menggunakan Cat Nippon Pine Yang jenisnya Weatherbone Ini adalah Cat untuk eksterior Cat ini Tahan air Dan nanti Keringnya Akan seperti Karet Begitu ya Saya menggunakan Cat seperti ini Supaya tidak mudah Diresap oleh Kayunya Jadi hasilnya Lebih maksimal Lalu untuk Bagian luarnya Saya menggunakan Propan Woodstain Ini Clear Gloss ya Jadi warna Kayunya tetap Alami Tetap keluar Saya memang Lebih suka Menggunakan Finishing Seperti ini Jika lo Kayunya itu Memang memiliki Motif-motif Yang bagus Seperti Pinus Ini Oke setelah Semuanya Kering Saatnya Memasang Rak dinding Ini Ke tembok Pertama Proses Proses yang Saya lakukan Adalah Melubangi Tembok Menggunakan Bur Setelah itu Saya pasang Fissure Saya pasang Bracket L Menggunakan Skrup Kepada Fissure itu Kemudian Dari bracket L Ini Saya Rekatkan Lagi Menggunakan Skrup Ke bagian Rak Dindingnya Ada Bawah Dan Atas Jadi Ini Sangat Aman Oke Jadi Ini Adalah Hasil Akhir Video Ini Saya Persembahkan Kepada Obkyu Dotcom Slash Forum Dengan Username Saya Ayo Underscore Bikin Underscore Sendiri Saya Berterima kasih Kepada Obkyu Dotcom Kepada Mas Donny Yang Sudah Mengadakan Kontek Ini Menurut Saya Ini Sangat Baik Untuk Pemula Supaya Para Woodworking Indonesia Itu Mau Terpacu Untuk Berkarya Mungkin Dari Sini Kita Akan Bisa Meramaikan Woodworking Indonesia Oke Terima Kasih